Menikah dengan pasangan, lalu mempunyai anak dan hidup bahagia dengan keluarga kecil adalah keinginan setiap orang. Namun, untuk berada pada tahapan itu, dibutuhkan kesiapan dari segi fisik, emosional, dan material. Nah, pertanyaannya bagaimana jika menjadi orang tua di usia yang masih sangat belia? Inilah 10 orang tua termuda di dunia versi Epic Voice. Lina Medina Saat itu, Lina Medina adalah seorang gadis kecil yang masih berumur 5 tahun. Awalnya, keluarga Lina mengira perut besarnya diakibatkan karena tumor. Tapi ternyata hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Lina sedang hamil 7,5 bulan. Akhirnya, Lina melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Gerardo Medina pada 14 Mei 1939, tepat saat usianya 5 tahun 8 bulan. 33 tahun setelah kelahiran anak pertamanya, Lina menikah dengan seorang pria dan mempunyai dua orang anak. Sherry Johnson Kenyataan bahwa Sherry yang masih berumur 10 tahun sudah hamil, membuat ayahnya geram dan frustasi. Akhirnya, Sherry menikah dengan laki yang telah menghamilinya setahun kemudian. Hal ini dikarenakan, menikah dengan gadis di bawah umur adalah suatu perbuatan kriminal. Oleh karena itulah, pernikahan Sherry melalui proses pengadilan yang sangat panjang. Dari pernikahan tersebut, Sherry dikaruniai 9 orang anak. Tyler Barker Kisah Tyler Barker tidak bisa lepas dari kenaasan yang menimpa Alfie Patton. Awalnya, Alfie Patton iklaim menjadi ayah saat dia berumur 11 tahun. Karena pacarnya yang bernama Chantile Steadman hamil lalu melahirkan seorang bayi bernama Maisie. Beberapa bulan kemudian, muncul statement dari dua remaja pria lain yang mengaku beberapa kali melakukan seks dengan Chantile. Akhirnya, tes DNA dilakukan terhadap si kecil Maisie dan hasilnya ayah kandung Maisie adalah Tyler Barker. Sean Stewart Sean Stewart masih berusia 11 tahun ketika jatuh cinta dengan anak gadis tetangganya Emma Webster yang 4 tahun lebih tua darinya. Hampir setiap malam, Sean mengendap-endap lewat atap untuk berpacaran dengan Emma di kamarnya sampai akhirnya Emma hamil. Sean Stewart menjadi seorang ayah tepat sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-12. Emma kembali melanjutkan pendidikan setelah melahirkan bayi mereka yang bernama Ben Lewis. Sedangkan Sean butuh sekolah lalu ditangkap polisi karena menjadi maling. April Webster dan Nathan Fisborne April dan Nathan menjadi sepasang calon orang tua saat umur mereka masih 13 tahun. Tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-14, April melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Jamie lewat operasi sesat. Jamie lahir dengan kondisi esophagus yang belum terbentuk sempurna. Sehingga bayi kecil ini harus menjalani beberapa operasi dan perawatan selama 11 hari di rumah sakit. Berdasarkan hasil diskusi kedua keluarga, Nathan diperbolehkan mencenguk Jamie saat weekend. Sedangkan April tetap melanjutkan sekolahnya. Teresa Middleton Teresa hobi mabuk dan jadi ratu pesta sejak umur 9 tahun. Saat umur 11 tahun, dia diperkosa oleh kakaknya sendiri sampai hamil. Kakaknya lalu dipenjara selama 4 tahun akibat perbuatannya itu. Setelah melahirkan, Teresa segera memberikan anaknya untuk diadopsi orang lain. Teresa menyadari kesalahannya setelah dewasa. Dia berharap bisa bertemu dengan anak pertamanya, serta dapat membina hubungan baik dengannya. Ayah Termuda di Dunia Bocah yang masih dirahasiakan namanya ini menjadi ayah ketika umur 11 tahun. Sedangkan pasangannya adalah ibu teman sekolahnya yang sudah berumur 36 tahun. Wanita ini hamil setelah memaksa bocah laki-laki itu untuk berhubungan seks dengannya. Ibu bocah laki-laki melaporkan ke polisi dan wanita ini dipenjara selama 20 tahun akibat perbuatan kriminalnya itu. Ibu yang tak tahu apa-apa Gadis India berumur 10 tahun ini awalnya mengeluh perutnya sakit. Sehingga orang tuanya membawanya ke rumah sakit, tapi ternyata dia hamil 30 minggu. Orang tuanya lalu membuat permohonan aborsi, namun ditolak karena aborsi hanya dapat dilakukan jika kandungan kurang dari 20 minggu. Bayi tersebut akhirnya lahir dengan sehat dan selamat lewat operasi sesar, lalu diadopsi oleh keluarga lain. Gadis tersebut tidak tahu bahwa dia sudah menjadi seorang ibu. Karena orang tuanya hanya memberitahu bahwa dia baru melakukan operasi pengangkatan batu di perutnya. Molly Syairiges Molly Syairiges hamil dengan pacarnya saat berusia 13 tahun. Beberapa teman dekat Molly menyarankan agar melakukan aborsi saat tahu dia hamil. Tapi Molly selalu menolaknya dan memutuskan untuk merawat bayinya. Akhirnya Molly melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Theodore. Molly akhirnya putus sekolah, tapi kini dia hidup bahagia dengan pacarnya dan Theodore. Ibu Durhaka Ketika orang tua lain menjadi geram saat tahu anaknya hamil di luar nikah, ibu di Australia ini malah menyuruh anaknya untuk tidur dengan pacarnya yang lebih tua. Akibatnya putrinya yang masih 11 tahun itu hamil. Ayah gadis itu lalu melaporkan kegilaan mantan istrinya itu ke kementerian sosial. Dan berjanji akan merawat dengan baik putri dan calon cucunya. Terima kasih telah menonton!